Sejarah Inkuisisi Gereja dan Nasib Agama Yahudi, Yudaisme Inkuisisi adalah pengadilan Katolik Roma untuk penemuan dan penghukuman ajaran sesat yang ditandai dengan beratnya interogasi dan hukuman serta kurangnya hak yang diberikan kepada terdakwa. Meskipun banyak orang mengasosiasikan Inkuisisi dengan Spanyol dan Portugal, Inkuisisi sebenarnya dilembagakan oleh Paus Innocentius III tahun 1198-1216 di Roma. Paus berikutnya, Paus Gregorius IX mendirikan Inkuisisi pada tahun 1233 untuk memerangi ajaran sesat Abil Genses, sebuah sekte keagamaan di Perancis. Pada tahun 1255, Inkuisisi telah berjalan sepenuhnya di seluruh Eropa Tengah dan Barat meskipun tidak pernah dilembagakan di Inggris atau Skandinavia. Awalnya sebuah pengadilan akan dibuka di suatu lokasi dan sebuah dekret rahmat akan diterbitkan yang menyerukan kepada mereka yang sadar akan ajaran sesat untuk mengaku, setelah masa tenggang, petugas pengadilan dapat mengajukan tuduhan. Mereka yang dituduh sesat dijatuhi hukuman Auto de V, Act of Fight. Pendeta akan duduk di persidangan dan akan memberikan hukuman. Hukumannya termasuk kurungan di ruang bawah tanah, kekerasan fisik, dan penyiksaan. Mereka yang berdamai dengan gereja masih dihukum dan banyak harta benda mereka disita, serta diusir dari kehidupan publik. Mereka yang tidak pernah mengaku dibakar di tiang pancang tanpa dicekik, mereka yang mengaku dicekik terlebih dahulu. Selama abad ke-16 dan ke-17, jumlah penonton di Auto de V mencapai jumlah yang sama dengan penonton di Adu Banteng. Pada awalnya, Inquisisi hanya menangani bidah Kristen dan tidak mencampuri urusan orang Yahudi. Namun, perselisihan mengenai buku-buku Maimonides, yang membahas sintesis Yudaisme dan budaya lain, memberikan dalih untuk melecehkan orang-orang Yahudi dan, pada tahun 1242, Inquisisi mengutuk Talmud dan membakar ribuan jilidnya. Pada tahun 1288, pembakaran masal orang Yahudi yang pertama di tiang pancang terjadi di Perancis. Pada tahun 1481, Inquisisi dimulai di Spanyol dan akhirnya melampaui Inquisisi abad pertengahan, baik dalam cakupan maupun intensitasnya. Conversos, Yahudi rahasia, dan Kristen baru menjadi sasaran karena hubungan dekat mereka dengan komunitas Yahudi, banyak di antaranya adalah orang Yahudi kecuali nama mereka. Ketakutan akan pengaruh Yahudi membuat Ratu Isabella dan Raja Ferdinand menulis petisi kepada Paus meminta izin untuk memulai Inquisisi di Spanyol. Pada tahun 1483, Thomas de Torquemada menjadi Inquisitor General di sebagian besar Spanyol. Ia mendirikan pengadilan di banyak kota. Juga memimpin Inquisisi di Spanyol adalah dua biksu Dominica, Miguel de Morillo dan Juan de San Martin. Pertama, mereka menangkap Conversos dan tokoh-tokoh terkemuka di Seville. Di Seville lebih dari 700 Conversos dibakar dan 5.000 orang bertobat. Pengadilan juga dibuka di Aragon, Katalonia dan Valencia. Pengadilan Inquisisi didirikan di Ciudad Real, di mana 100 Conversos dihukum dan dipindahkan ke Toledo pada tahun 1485. Antara tahun 1486 sampai tahun 1492, 25 auto de Ves diadakan di Toledo, 467 orang dibakar di tiang pancang dan lainnya dipenjarakan. Inquisisi akhirnya mencapai Barcelona, yang pada awalnya ditentang karena pentingnya Spanyol Conversos dalam perekonomian dan masyarakat. Lebih dari 13.000 Conversos diadili selama 12 tahun pertama Inquisisi Spanyol, berharap untuk menghilangkan hubungan antara komunitas Yahudi dan Conversos. Orang-orang Yahudi di Spanyol diusir pada tahun 1492. Fase Inquisisi berikutnya dimulai di Portugal pada tahun 1536, Raja Manuel I awalnya meminta Paus Leo X untuk memulai Inquisisi pada tahun 1515, tetapi hanya setelah kematian Leo pada tahun 1521 Paus Paulus III menyetujui permintaan Manuel. Ribuan orang Yahudi datang ke Portugal setelah pengusiran tahun 1492. Inquisisi gaya Spanyol dibentuk dan pengadilan didirikan di Lisbon dan kota-kota lain. Di antara orang-orang Yahudi yang tewas di tangan Inquisisi adalah tokoh-tokoh terkenal pada masa itu seperti Isaac de Castro Tartas, Antonio Serrao de Castro dan Antonio José da Silva. Inquisisi tidak pernah berhenti di Spanyol dan berlanjut hingga akhir abad ke-18. Pada paru ke-2 abad ke-18, Inquisisi meredah karena penyebaran ide-ide pencerahan dan kurangnya sumber daya. Auto de V terakhir di Portugal terjadi pada tanggal 27 Oktober 1765. Baru pada tahun 1808, pada masa pemerintahan singkat Joseph Bonaparte, Inquisisi dihapuskan di Spanyol. Di perkirakan 31.912 bidah dibakar di tiang pancang, 17.659 dibakar dalam bentuk patung dan 291.450 melakukan rekonsiliasi dalam Inquisisi Spanyol. Di Portugal, sekitar 40.000 kasus diadili, meski hanya 1.800 yang dibakar, sisanya melakukan penebusan dosa, Inquisisi tidak terbatas di Eropa saja, itu juga menyebar ke koloni Spanyol dan Portugis di Dunia Baru dan Asia. Banyak orang Yahudi dan Conversos melarikan diri dari Portugal dan Spanyol ke Dunia Baru untuk mencari keamanan dan peluang ekonomi yang lebih besar. Cabang Inquisisi Portugis didirikan di Goa dan Brazil. Pengadilan Spanyol dan Autodevice didirikan di Meksiko, Kepulauan Filipina, Guatemala, Peru, Granada Baru, dan Kepulauan Canary. Pada akhir abad ke-18, sebagian besarnya telah dibubarkan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.